Antrean truk yang membawa bantuan kemanusiaan internasional sedang menunggu untuk memasuki jalur Gaza dari Mesir, menjelang kenyataan senjata sementara antara Israel dan Hamas. Antrean truk itu menunggu persetujuan untuk menuju penyeberangan Rafah dengan Gaza. Dilansi dari KompasTV, bantuan diplomatik ini membawa bantuan bagi 2,3 juta warga Palestina di Gaza yang menderita akibat rentetan serangan dari Israel. Bantuan kemanusiaan ditujukan untuk warga di Israel yang khawatir akan nasib keluarga mereka yang ditawan dalam serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu timbulnya perang. Di sisi lain, genjatan senjata yang awalnya dijatuhkan akan dimulai pada Kamis ini. Namun, penasihat Kampanan Nasional Israel mengumumkan penundaan selama satu hari tanpa memberikan alasan apapun. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!